oke balik lagi di channelnya mantul channel nih kita kali ini mereview dan cara pakai digital sweet timer jadi ini sekring ya semacam sekring cuman dia bisa memutus on-off atau on-off otomatis bisa dijadwalkan dan ini untuk instalasi kabelnya kita lihat disini tuh input ini input kemudian untuk outputnya disini kita menggunakan lampu ini kabelnya jadi yang satu langsung ke sini dan yang satu lagi nempel ke sini dan disini diperlukan penjambaran atau kabel jumper untuk menyambungkan atau memutus ketika timernya off nanti kita cara settingnya ini sementara kita cara instalasi kabelnya dulu ya jadi input kemudian output langsung ke sini satu ke sini satu dan ini dilakukan penjambaran nah kita sekarang cara settingnya bagaimana oke kita colok listriknya kemudian kita riset dulu satu on meskipun harinya full ini timernya jam 1 1 menit dia on nah ini jadwal on ya jam 1 lebih satu menit terus lanjut lagi full off of 5 aja 5 coba jam 1 5 menit udah 2 jadi satu menit aja ya satu menit terus ini ini apa nih ini terus di timer biasa di satu menit dia nyala yang tadinya 12 menit aja berarti on nya 2 menit off nya tiga menit satu tiga menit nah kita setting timer sekarang jam 1 nanti kita tunggu jam 1 2 menit itu otomatis nyala kita tunggu beberapa detik lagi setengah tersekip boleh juga ya Nah ini udah mau nyala tecek nah ini ini otomatis nyala dan ini tadi kita kasih waktu setting timnya satu menit jadi ketika jam 1 lebih 3 itu dia otomatis mati kita tunggu kita skip ya kelamaan kita tunggu sampai eh jam 1 lebih 3 menit ya kita lihat ini udah detik-detik masuk ke menit tiga yang pasti lampunya akan mati udah tiga ya jadi mati ya ini jadi mati ya oke jadi itu aja caranya mantap jadi ini bisa disetting ini beberapa timer ya ini on 1 off on off 1 on 2 off 2 on 3 off 3 jadi ada sampai berapa timer kita bisa setting 13 16 oh sampai 16 ya jadi kita bisa mesetting jadwal 16 timer on off ya 16 waktu ya jadi otomatis ketika kalian malas mematikan dan menyalakan ini bisa di jadi alat jadi alat yang rekomendasi Oke sip thank you